Jokowi dan Prabowo rapat bareng bahas operasi khusus di Papua. Presiden Jokowi Dodo menggelar rapat terbatas yang membahas soal operasi khusus Papua dengan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. Menurut Wakil Badan Usaha milik negara BUMN Kartika Wirjoat Mojo, Menteri yang hadir antara lain Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto, dan Kepala Staf Umum Kasum TNI Letjen Bambang Ismawan. Selain itu, hadir pula Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bapenas Suhar Somono Arfa, Kepala Badan Intelijen Negara BIN Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo. Ini masalahnya bahas mengenai anggaran untuk operasi khusus di Papua, ujar Kartika Usair atas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Ada hadir Menhan, Kasum TNI, ada Kepala BIN dan Kapolri, ungkapnya. Sementara itu, menurut Kepala Bapenas Suhar Somono Arfa, pihaknya saat ini sedang menyusun Rencana Percepatan Pembangunan Papua. Salah satunya dengan Program Pendekatan Kesejahteraan. Jadi tadi saya melaporkan bahwa kita sudah akan mulai tahun ini dan Wapres akan segera ke Papua, karena sebagai ketua dalam pelaksanaan ini, ujar Suhar So Usair atas. Kemudian apakah secara bertahap kita lakukan dari semua pendekatan kesejahteraan ini, termasuk untuk pendidikan, kesehatan dan sebagainya yang anggarannya itu sudah diinsert dalam kementerian dan lembaga, ungkapnya. Selain itu, menurutnya dalam ratas bersama Presiden juga dibahas pendekatan keamanan yang harus diberikan perhatian khusus. Tujuannya untuk menjamin kedamaian di Papua.